Sebuah kantong plastik berisi jasad tidak utuh ditemukan di Sungai Kretek, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Hasil penyelidikan sementara polisi menduga potongan tubuh itu merupakan korban mutilasi. Warga Semarang, Jawa Tengah digemparkan oleh penemuan potongan tubuh manusia yang ditemukan di dalam kantong plastik di Kali Kretek, Desa Kalongan, Kabupaten Semarang. Potongan tubuh itu adalah tangan kanan dan tangan kiri, potongan tulang dan potongan daging. Polisi yang datang menyusuri sekitar lokasi penemuan untuk mencari petunjuk dan sisa potongan tubuh lainnya. Dari pemeriksaan awal, diketahui pada bagian jari tangan kanan dan kiri dalam kondisi telah terpotong pada ruas jari bagian atas. Potongan tubuh korban ini kini berada di rumah sakit Bayangkara, Semarang untuk pengambilan sampel DNA demi mengetahui jenis kelamin dan identitas korban. Dari Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Ainews melaporkan.